HP-nya tuh ada di sini ya, bar HP musuhnya. UI-nya sih oke lah ya. Nah, buat kalian mau top-up game kayak Moonlight Blade, Nitro, Ragnarok Origin, kalian bisa menggunakan Epic Top-Up, guys. Caranya gampang, kalian tinggal langsung aja masuk ke website Epic Top-Up. Habis itu, kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian top-up. Contohnya kayak Moonlight Blade. Nah, di sini kalian tinggal masukin diuit kalian. Kalian pilih aja apa yang mau kalian beli. Dan jangan lupa kalian langsung aja pilih pembayaran mau pakai apapun. Bisa pakai dana, OVO, BCA, dan lain-lain. Di sini juga kalian jangan lupa kalau kalian top-up game apapun, kalian masukkan kode voucher Rikokucing ya, di sini. Biar kalian dapat bonus, diskon up to 2,5% lagi, guys. Untuk harganya kalian top-up. So, tunggu apa lagi kalau kalian pengen top-up, langsung aja top-up di Epic Top-Up. Untuk link-nya ada di bawah. Let's go! Action! Halo semuanya, siap lagi dengan gue Thomas Rikon Channel, gue Rikokucing. Yes, kali ini guys, gue akan ngebahas tentang lanjutan dari game Ragnarok 3. Yes, gue udah pernah bahas di konten kemarin. Dan kali ini, gue pengen bahas lagi. Dan sekalian gue pengen bahas tentang Ragnarok Klasik ya, guys. Ragnarok Klasik juga besok akan ngadain CBT. Ragnarok Klasik itu adalah Ragnarok PC ya. Jadi kita akan balik lagi ke game Ragnarok 3. Yang dimana game Ragnarok 3 itu memang nanti bakal keluarin, keluar game ini nanti. Dan game ini ternyata kayaknya dia bisa di mobile juga, guys. Jadi dia bukan game PC. Pada dasarnya Ragnarok 2 itu kan dia adalah game, hanya game PC. Tapi kali ini dia muncul katanya dan bisa dimainin di mobile. Dan Ragnarok 2 sendiri pun udah sempat rilis waktu itu. Dan udah tutup juga. Sebenernya game-nya bagus, cuman emang banyak bug dan lain-lain. Jadi kita akan lihat aja di Ragnarok 3 ini seperti apa. Nah, di konten kali ini gue pengen kasih atas kalian trailer atau gameplay sedikit dari Ragnarok 3 ini. Kayak gimana sih penampakannya ya? Kemarin soalnya kan belum ada trailer ya, guys. Nah, di sini gue nggak tau juga, gue search-search YouTube ya. Dan gue menemukan satu video dari YouTube channel Dailan Cash Gaming. Dia udah ada upload sebuah trailer dari Ragnarok 3. Kita akan lihat bareng-bareng aja ya, trailer seperti apa. Let's go! Oke. Oke, berantemnya kayak gini ya. Kalau gue liat ini grafiknya kok kayak Peri Observer ya, guys. Bentar, bentar, bentar. Kita bahas sedikit dari trailer-nya nih. Untuk map ada di sebelah kanan dari gameplay-nya. Kayaknya ini dia ngetes untuk masuk ke dalam dungeon-nya. Dan ini dia lawan naga. Dan ini kalau gue liat dia party ya. Mereka party semua. Dan ini kalau gue liat grafiknya kenapa mirip kayak Tree of Saviour Mobile ya. Untuk bar HP dan SP tuh ada di bawah. Ya, ini HP dan SP di sini. Potion di sini. Dan ini ada tombol analog. Udah pasti ini kemungkinan 80% atau 90% ini adalah game mobile. Ini ada kayak analog-nya di sini ya. Kita lanjut. Oke. Kemudian battle-nya kayak gini. Ini ada Assassin, kalau nggak salah. Ini ada santuari-santuari dari Priest. Ini untuk bar HP-nya tuh ada di sini ya. Bar HP musuh-nya. UI-nya sih oke lah ya. Lumayan, guys. Keren. Battle-nya kayak gini. Tuh, Tree of Saviour ya. Mirip ya. Aku perasaan gondong. Coba kalian komen di bawah, guys. Menurut kalian mirip Tree of Saviour nggak? Ini ngeheal-ngeheal. Oh, ini dungeon-nya ya? Berarti ini dungeon ada mekaniknya tadi. Kalau kita lihat ini kayak ada gadis-gadis merah. Dan ini deh. Kasih penampakan di situ-nya. Lawan Bigfoot. Mungkin ini MVP ya. Oh. Oh, bentar-bentar. Angka-angkanya nih mirip kayak game apa ya? Kayak Romel ya? Kayak Romel ya? Angka-angka itu kayak ROX ya? Angka-angka yang keluarnya. Bentukkan angkanya, guys. Oh, kayak ROPC juga sih. ROPC, coy. Ragnarok 3. Oke, gitu doang. Trailer yang ada yang aneh-aneh lagi. Coba kita bahas sedikit. Ini kalau kita lihat ini dia open world. Dan ini archernya banyak banget. Dan di sini kalau misalnya kita lihat quest-nya itu ada di sebelah kiri atas ya. Ini quest. Quest-nya di sini. Terus ini skill-nya memang mesti kita ngatur seperti game RO-ero sebelumnya. Terus di sini juga ada nickname orang ya. Kita bisa klik nickname orang di sini. Jadi ini open world. Ini pasti di Prontera ya. Prontera bawah. Ini ada lawan Fabry segala macem, guys. Ini ada novice juga ya. Tadi. Kalian lihat ada novice. Battle-nya kayak begini pas kita lawan monster tuh. Ini kayak dungeon. Ini bukan monster. Ini dungeon nih. Pasti kayak ada bar HP di sini tuh pasti dia dungeon, guys. Kita lihat. Bukit. Oke. Ceren sih. Gue sih berharap banyak banget ya soal game Ragnarok 3 ini. Karena yang pasti nanti Ragnarok 3 ini juga nggak bakal release global dulu. Dia akan release di server Korea dulu kemungkinan. Seperti game-game RO pada umumnya. Atau di Cina dulu. Nanti baru masuk ke Indonesia gitu, guys. Tapi ini menarik sih. Menurut gue Ragnarok 3 ini salah satu game yang lumayan boleh dinantikan juga, guys. Lumayan boleh dinantikan juga untuk kita, guys. Soalnya, ya pada dasarnya kayak berasa game official aja gitu. Nggak ada nama belakang ya. Ragnarok 1, Hero Classic, Hero 2, itu yang RPC, Hero 3 ya ini gitu. Jadi menurut gue ini salah satu yang boleh dinantikan dan wajib dimainin juga nanti buat kalian atau gue yang para pecinta Ragnarok. Beneran-bener kayak gitu, guys. Jadi, ya itu dia sedikit trailernya aja. Belum ada lanjut lagi. Dan mungkin di tanggal 17 kita akan nobar bareng. Gue akan live-in streamingnya Graffiti Gambling juga ya. Jadi kalian bisa lihat Ragnarok 3 diumuminnya itu kayak gimana. Atau penambahannya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua di sini adalah Ragnarok Classic ya. Ragnarok Online Classic ini akan close beta besok di tanggal 12 sampai tanggal 19 November 2024. Ini websitenya udah ada. Dan ini sekali lagi adalah RO1, ROPC. Ya, kalau kalian buat kalian yang nggak tahu, RO itu awalnya kayak gimana ya. Kayak gini, RO Classic gitu loh. Jadi, dia fiturnya gue udah jelasin juga. Kalau misalkan game ini nanti bisa dual login. Terus bisa vending auto-trade gitu loh. Jadi kalian vending, kalian nggak perlu online. Cara kalian tetap vending gitu guys. Nah, di sini kita lihat juga ada hadiah-hadiah juga ya yang menarik menurut gue nih. Ada kayak semacam hadiah-hadiah laptop gaming, mousepad, dan lain-lain ya. Terus di sini kita bisa lihat, jika mencapai level 7 CBT, kalian akan mendapatkan satu kupon untuk ikut undiannya. Level 40, kalian bisa dapetin satu kupon. Jadi, totalnya dua kupon ya. Terus sama satu event lagi, ada mystery event coming soon. Ini masih coming soon, dapet dua kupon. Jadi, kurang lebih kalian bisa dapet empat kupon nih. Periode ini, periode event install, event play and win akan dimulai pada tanggal 7 November. Jadi, kalian udah bisa install dari sekarang nih kalau misalkan kalian pengen download ya. Dan sekali lagi, ini tuh bedanya apa bang? Ini tuh RO Classic ini menurut gue sama aja ya. Hampir mirip-mirip sama Ragnarok Retro. Buat kalian yang gak tau, ini tuh Ragnarok Classic ini dikeluarin dari Gravitinya Indonesia. Yaitu alias Gravitie Gambling. Gravitie tuh banyak banget ya. Jadi, Gravitie itu adalah perusahaan yang mengeluarkan game-game Ragnarok dan lain-lain. Banyak gamenya, tapi terutama Ragnarok. Dan di mana Gravitie itu memang banyak banget keluarin di negara-negara tuh banyak banget. Ada Filipin, ada Gravitie Thailand. Yang kita main Ragnarok itu adalah Gravitie Thailand. Dan sekarang ini Gravitie Indo ya, yang keluarin ini lagi. Persis sama kayak Ragnarok Retro guys. Ragnarok Retro itu, kemarin gue juga udah sempet mainin juga. Buat kalian yang ngikutin cara gue, ini tuh mirip banget ya. Percis-percis lah ya, mirip kayak Ragnarok Classicnya akan rilis gitu. Jadi, gue udah cobain WOE di sini juga. Tapi, gue denger info-info dari Ragnarok Retro ini memang RO-nya tuh udah mulai sepi. Jadi, kemungkinan dia mengeluarkan RO baru gitu loh ya. Kalian tau lah, tujuan dia ngeluarin RO baru buat apa di PC ini guys. Jadi, ya kalau kalian pengen main, sekali lagi. Yang pengen bilang, ngebanding-bandingin BRO sama Ragnarok Classic, kalian bisa cobain Ragnarok Classic ini. Nanti CBT besok di tanggal 12 sampai tanggal 19. Ikutin event-eventnya, lumayan. Sekalian kita nostalgia-nostalgia. Sekali lagi, ini bukan game mobile, ini game PC. Jadi, kalian harus siapin PC. Dan fisik yang kuat untuk grinding. Gue juga bakal main kayaknya, tapi kayaknya pengennya, mainnya iya. Nggak tau niat atau nggak sih. Coba aja lah. Nanti kita coba aja guys. Oke, jadi itu dia untuk konten kali ini. Informasi sedikit aja buat kalian ya. So, semoga informasi ini manfaat. Jangan lupa kalian buat like and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax